Hai assalamualaikum selamat datang di channel magelang flasher dan sekarang di sini kita kedatangan lagi Oppo demo untuk serinya adalah Oppo Reno 8T jadi kita akan coba untuk menghapus demo mode pada Oppo Reno 8T ini memang sebelumnya kita pernah membuat tutorial cara menghapus demo pada Oppo Reno 8T tapi pada video kali ini kita buat dengan nuansa yang berbeda yaitu dengan format video potret atau vertikal agar teman-teman yang menggunakan handphone bisa menyimak dengan maksimal materinya jadi Oppo Reno 8T yang aku pegang ini masih dalam posisi demo mode masih terinstal aplikasi demo dan jika kita perhatikan di pojok kiri atas layarnya masih ada tulisan demo phone kita akan coba untuk menghapus demo mode pada Oppo Reno 8T ini dengan metode gratis tanpa komputer yang pertama adalah kita harus menghubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet silahkan teman-teman bisa menggunakan wifi ataupun data seluler setelah handphone terhubung ke jaringan internet jangan lupa juga untuk menghapus akun Google apabila di handphone ini sudah kita loginkan akun Google kebetulan di sini belum aku loginkan akun Google nya dan di aplikasi playstore juga masih kosong dan selanjutnya kita akan mendownload aplikasi untuk menghapus demo modenya menggunakan browser Chrome kita tunggu sebentar terima lanjutkan lain kali kemudian seperti biasa di sini kita akan mengakses blog Magelang Flasher langsung aja untuk alamat blognya kita ketikkan pada kolom address bar yaitu www.magelangflasher.com jangan sampai salah ketik ya www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com teman-teman bisa pause dulu video ini agar tidak salah mengetiknya kemudian tekan panah ke kanan pada keyboard kita dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka silahkan perhatikan di pojok kiri atas ada menu garis ketiga kita pilih ini kemudian kita pilih lagi menu unlock demo dan akan muncul iklan seperti ini kita bisa klik ek di pojok kanan atas sampai iklannya tertutup kemudian kita masuk ke halaman unlock demo mode smartphone bisa kita geser ke bawah kebagian unlock demo Oppo di sini ada empat menu atau empat link untuk mendownload aplikasi unlock demonya dari unlock demo 1 sampai dengan unlock demo 4 kita coba unlock demo 1 dulu dan kita akan dialihkan ke halaman download mediafire seperti ini langsung aja kita download untuk apk demo resetnya dengan kita pilih panah ke bawah akan muncul notifikasi seperti ini file mungkin berbahaya kita abekan saja notifikasi ini langsung aja kita pilih menu tetap download dan kita tunggu sampai aplikasinya selesai terdownload seperti ini kemudian langsung bisa kita pilih menu buka saja dari notifikasi aplikasi download selesai langsung kita klik buka dan akan muncul notifikasi demi keamanan kita pilih menu setelan kemudian kita aktifkan izin aplikasi dari sumber ini selanjutnya kita pilih menu install dan kita tunggu sampai apk gsm marhaba demo resetnya terinstall kalau sudah terinstall langsung kita buka aplikasinya kemudian kita pilih menu lanjutkan di sebelah pojok kanan bawah layarnya dan selanjutnya akan muncul notifikasi gsm marhaba demo reset kita pilih ok notifikasi ini perhatikan disini langsung aja kita pilih menu factory reset kemudian akan muncul notice kita pilih yes selanjutnya kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi ada empat huruf huruf kapital semua untuk kode verifikasinya maka tinggal kita ketikkan saja pada kolom kode verifikasi kalau empat huruf kode verifikasi sudah kita ketikkan langsung kita pilih menu aktifkan kemudian kita pilih menu aktifkan lagi di bagian bawah layarnya maka handphone ini akan otomatis restart kita tunggu aja sampai handphone ini menyala kembali di tampilan logo Oppo kemudian handphone ini akan melakukan proses format data secara otomatis jadi kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai sampai disini kita tidak perlu menekan tombol apapun biarkan handphonenya bekerja sendiri oke ini dia sudah muncul tampilan format datanya setelah selesai format datanya handphone akan langsung restart kembali untuk selanjutnya handphone ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai metode menghapus demo mode pada handphone Oppo dengan metode seperti ini hampir bisa dilakukan untuk semua seri Oppo kecuali pada Oppo Reno7 5G yang kemarin sudah kita coba ternyata gagal dari semua handphone Oppo yang gagal baru Oppo Reno7 5G saja sementara untuk selain Reno7 5G bisa kita lakukan unlock demo mode dengan aplikasi gratisan tanpa menggunakan komputer bagi teman-teman yang sebelumnya sudah sempat menggunakan handphone ini sudah menginstall aplikasi kemudian menyimpan beberapa data mungkin semuanya akan hilang ketika kita melakukan unlock atau menghapus demo mode dengan metode seperti ini karena metode ini adalah metode format data pada handphone Oppo Reno8T untuk menghapus demo modenya maka di awal tadi aku menyarankan agar teman-teman menghapus dulu akun Googlenya bagi yang sudah terlanjur meloginkan akun Google karena metode format ini apabila handphone sudah selesai proses loading kemudian kita melakukan setup nanti akan meminta verifikasi akun Google daripada kita repot untuk melakukan verifikasi akun Google sebaiknya akun Google kita hapus dulu sebelum kita melakukan unlock demo mode pada handphone Oppo seri apapun tidak hanya Oppo Reno8T ini dan selanjutnya proses unlock demo yang kita lakukan ini sifatnya adalah permanen jadi walaupun handphone kita restart atau kita reset maka demo modenya tidak akan kembali lagi setelah ini selesai setelah proses loading ini selesai maka Oppo Reno8T yang ada di hadapan kita ini sudah bukan HP dengan demo mode on lagi jadi ini sudah bukan HP demo lagi kita akan buktikan kita setup dulu handphone ini pilih bahasa kemudian pilih wilayah dan kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu untuk bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kemudian karena tadi kita sudah menghapus akun Google nya atau handphone ini tidak terlogin akun Google maka halaman sambungkan dengan WiFi bisa kita lewati halaman-halaman tidak penting seperti ini bisa kita lewati kita fokus dulu untuk melakukan setup handphone ini sampai ke tampilan menu untuk saran aplikasi juga sebaiknya kita lewati dulu jadi setup yang kita lakukan ini adalah setup offline tanpa menggunakan koneksi internet oke untuk proses setupnya sudah selesai handphone sudah masuk ke tampilan menu bisa kita lihat tulisan demo font di pojok kiri atas layarnya sudah hilang begitu juga dengan aplikasi demo mode sudah hilang dari tampilan UI handphone ini dan ini adalah Oppo Reno 8T sudah berhasil kita hapus demo mode nya dengan metode yang paling mudah dan gratis yang lebih istimewa lagi metode yang kita lakukan ini tidak membutuhkan komputer oke jadi proses menghapus demo mode pada Oppo Reno 8T sudah selesai terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota